Kepala Staff Kepresidenan Muldoko meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi serangkaian teror yang terjadi di Indonesia. Saat ini pemerintah fokus untuk menyinergikan seluruh aparat keamanan seperti Polri dan TNI bersatu memerangi terorisme. Pesan khusus kepada masyarakat untuk tenang, untuk tidak panik karena aparat keamanan sudah mendapatkan perintah yang jelas, tegas dari Presiden untuk memberikan tindakan tegas tanpa ampun, seakar-akarnya. Untuk itu pasti akan ada sebuah reaksi nanti ke depan. Untuk itu masyarakat supaya tenang, percayakan situasi ini kepada aparat keamanan. Dan Polri sudah meminta kepada TNI dan Presiden juga sudah memerintahkan kepada Panglima TNI untuk berkolaborasi menyelesaikan persoalan ini. Sehingga kepolisian memiliki kekuatan yang semakin firm di dalam membasmi terorisme ini. Untuk itu sekali lagi saya menghimbau kepada masyarakat untuk tenang. Berikutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa kepada semua pihak untuk tidak menyabarkan haks isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena justru akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Ada beberapa berita-berita yang disebarkan padahal... Terima kasih telah menonton!